Anggrek tengah malam seri 8 pendekar harum jilid 10 bab 2 Song Yuan Yeoyan Hang, sebuah titik merah di Song Yuan 10 tahun yang lalu, di Jianghu pernah muncul satu orang Mengenakan pakaian serba hitam, sebilah pedang, selembar topeng wajah kulit manusia putih Memperlihatkan sepasang metal, tajam, yang kelihatannya lebih menyeramkan daripada pedangnya Padahal yang betul-betul mengerikan justru adalah pedangnya Sebilah pedang untuk membunuh orang, setiap saat setiap tempat bisa membunuh orang dalam waktu sekejap saja Yang lebih menakutkan lagi ialah Orang ini siapapun dibunuh, asalkan orang, pasti dia bunuh Yang lebih menakutkan lagi ialah Asalkan orang ini mau membunuh seseorang, maka orang ini sudah sama dengan orang mati Pernah ada orang bertanya kepadanya, asalkan ada orang mau membayar mahal Siapapun kau bunuh, bahkan termasuk sahabat baikmu Apa hal ini benar-benar, kata orang ini Cuma sayangnya, aku tidak punya teman yang perlu dibunuh, katanya Karena sesungguhnya aku memang tidak punya teman, ada orang pernah melihat bagaimana dia turun tangan membunuh, melukiskan kemampuannya bermain pedang Gayanya mengayunkan pedang sangat aneh, dari batas siku ke atas sepertinya sama sekali tidak bergerak, hanya dengan tenaga pergelangan tangan menusukan pedangnya Banyak ahli pedang mengomentari jurus-jurus permainan pedangnya Permainan pedangnya belum bisa dianggap telah mencapai puncak tertinggi Akan tetapi caranya membunuh, sangat ganas dan telengas, dan tidak ada yang mampu menandinginya Ada komentar lain ialah mengenai diri pribadinya Kegemaran paling besar orang ini ialah membunuh orang Tujuan hidupnya, hanya untuk membunuh orang Song Yuan Yei Dian Hong susu tidak tahan untuk tidak berteriak S.O. Hun Jian Wu Ying, pedang tanpa bayangan pemburu Suk Ma Song Yuan Yei Dian Hong, satu titik merah di Zhong Yuan Dia bertanya, apakah betul dia yang pada tahun-tahun silam dikenal dengan sebutan Zhong Yuan di Yei Kuei Jian Pedang paling cepat di Zhong Yuan, yang membunuh orang tanpa terlihat tetesan darahnya betul, kata Wu Tai Hua Memang dia ini orangnya, dia belum mati sepertinya belum, kata Wu Tai Hua Ada semacam orang yang sepertinya tidak mudah mati, dan orang yang menghendaki kematiannya sebaliknya tidak banyak lagi Apakah dia juga sama seperti Tsuk Siang Si, berpura-pura mati untuk beberapa lama Sepertinya memang begitu, sekarang, mengapa dia hidup kembali? Tanya Susu Sudah barang tentu karena aku, apakah kau yang menemukannya? Tanya Susu lagi, buat apa kau menemukannya? Tanya Wu Tai Hua tersenyum Jika mencari pembunuh, carilah Yei Dian Hong, kata Wu Tai Hua Aku menemukannya sudah tentu untuk membunuh orang Sikapnya mendadak berubah menjadi pendiam, tenang, semacam ketenangan yang diperoleh orang dalam liku-liku perjuangan hidup yang penuh dengan pahit geletir Orang mau membunuh kita, kita mau membunuh mereka Coba kau katakan apakah ini bukan keadilan langit dan aturan bumi juga? Susu memandangi orang ini, orang yang membunuh orang, mendadak Dia mendapatkan memang dia ini betul-betul berbeda dari orang lain Karena dia sudah merasakan adanya hawa membunuh orang ini Di dunia ini ada semacam orang yang seperti belati tajam yang sudah membunuh orang tanpa batas banyaknya Orang seperti ini sudah pasti punya semacam hawa membunuh Susu bahkan tidak berani melihat dia lagi Katakan saja dia dari tadi duduk tenang di situ Dia juga tidak berani melihatnya Dia lebih suka melihat kedua lubang di wajah Wu Tai Hua Yang mungkin juga sudah menjadi lubang pembenaman berapa banyak darah dan air mata Dia bertanya kepada Wu Tai Hua Yei Dian Hang artinya apa? Sekujur badannya dari atas sampai ke bawah satu titik warna merah pun tidak ada Mengapa orang menyebutnya Yei Dian Hang? Pertanyaan ini sebetulnya tidak patut ditanyakan kepada Wu Tai Hua Dia seharusnya menanya diri Yei Dian Hang sendiri Bahkan pertanyaan ini seharusnya juga tidak patut dipertanyakan Semua orang dari dunia Jiang Hu juga sudah tahu mengapa semua orang menyebutnya Yei Dian Hang Sinar pedang berkelebat Musuh sudah tumbang di atas titik jalan darah Tiantu ditenggorokan Meneteskan setetes darah merah Cuma satu tetes darah Wajah orang ini sudah menggeliat Sekepala penuh dengan tetesan keringat sebesar kedele Sekalipun menggunakan seluruh tenaganya Tetap tidak bisa mengeluarkan sedikit suara apapun juga Hanya terdengar hembusan nafas seperti binatang buas Yei Dian Hang Betapa hebatnya Membunuh orang pun tidak mau menghamburkan tenaga sedikit pun Asalkan bisa menusuk tepat sasaran Kebetulan pas mematikan orang Sebatang pedang itu tidak bakal ditusukannya lebih dalam setengah sen juga Hu Tai Hua memberitahu susu Nama julukan Zhong Yuan Yei Dian Hang Diperoleh dengan kere demikian Seorang pembunuh seperti Zhong Yuan Yei Dian Hang ini Bagaimana bentuk sejati dari nyawanya? Sepanjang hidupnya Harus dilewatkan dengan suatu kere bagaimana? Susu mendadak merasakan adanya suatu rangsangan Mendadak ingin menubruk dan memeluknya Agar bersama tergulung dan tenggelam ke dalam gelombang liar pelampiasan keinginan Dia mendadak merasakan dia bahkan boleh mati untuknya Apakah ini karena dia juga seorang pembunuh yang membunuh orang lain? Di depan mati seorang perempuan Orang jahat seringkah lebih menarik daripada orang baik Pada waktu ini Semua sudah lumayan banyak minum arak Waktu berbicara, sudah barang tentu sambil minum arak Waktu mendengarkan orang berbicara, juga sudah tentu sambil minum arak Bagi orang tertentu, tidak minum arak bahkan bisa mati Susu mendadak menemukan dirinya juga sedang minum arak Arak yang diminumnya adalah semacam arak yang istimewa Warna araknya merah seperti darah, akan tetapi dingin seperti es Dia belum pernah minum arak seperti ini, akan tetapi dia tahu arak semacam ini adalah arak apa Dalam Jianghu semua orang tahu Chuliuksi yang paling menggemari semacam arak persia yang sudah direndam es, yang disajikan di dalam gelas yang lebih bening daripada kristal Ini bukan baru beredar sejak sekarang, melainkan ini adalah adab kuno yang diteruskan Arak harum dari anggur dalam gelas terang cahaya bulan, arak harum bernada enam dikejar sambil naik kuda Jika aku terbaring mabuk di padang pasir jangan kau tertawakan, sejak dulu berapa orang bisa pulang perang Susu mendadak juga merasakan adanya suatu nada kesedihan yang tidak terungkapkan, juga suatu rasa sedih tidak berdaya Kehidupan memang adalah ketidakberdayaan, kelahiran bukan kehendak diri sendiri, kematian juga bukan kehendak diri sendiri Di bawah ini adalah pendapat Jin Lao Tai Tai, nenek tua Jin, itu terhadap masalah ini Aku juga teman Chuliuksi yang akan tetapi aku tidak pernah berpikir membalaskan dendamnya, katanya Dalam hal ini aku sama sekali tidak sama dengan Hu Tai Hua Karena aku sama sekali tidak pernah percaya Chuliu Mangsi bisa mati, dia bilang, dia bisa membaca raut wajah orang, kata Hu Tai Hua Dia mampu melihat bahwa Chuliuksi yang bagaimanapun bukan orang dengan wajah bisa mati muda yang kemaksudkan dengan membaca raut wajah, sama sekali bukan tahayul, kata Jin Lao Tai Tai Karena sangat banyak orang yang pernah kulihat, dia menerangkan Aku percaya setiap orang punya suatu pola wajah, juga dikaitkan dengan semacam tabiat pekerti, semacam keadaan kekuatan, semacam watak, semacam kecerdasan Yang dibawa sejak kelahirannya, namun juga dipelihara di kemudian hari, kata Jin Lao Tai Tai Seseorang dengan pola nasib yang tinggi, sekalipun peruntungannya sedang jelek, juga tetap akan jauh lebih baik daripada orang dengan pola nasib yang buruk dengan peruntungan terbaik Dia menerangkan lagi Misalnya dikatakan, seorang pemikul pupuk dengan peruntungan terbaik, paling banyak tidak akan lebih banyak daripada berhasil memikul beberapa kali pupuk cair Yang dimaksudkan pupuk dalam pertanian di Tiongkok adalah terutama dari fermentasi pupuk limbah manusia yang umumnya cair Ini bukannya sebuah perumpamaan yang bagus Pemikul pupuk, ada kalanya juga bisa menemukan emas, akan tetapi contoh demikian jarang sekali ditemukan Orang sejenis Jin Lao Tai Tai, yang didicarakan tentunya tidak bakal suatu kejadian yang sangat khusus untuk dipakai contoh, karena hal demikian sudah tidak ada artinya lagi baginya Selain aku, ku percaya di atas dunia ini masih ada orang lain dengan pemikiran sama denganku, kata Jin Lao Tai Tai Orang ini juga tidak akan percaya Ciu Ksiang Si begitu mudah mati, orang ini adalah otak utama organisasi yang membunuh Ciu Ksiang Betul, mengapa dia tidak percaya Ciu Ksiang Si sudah mati karena dia pasti adalah seorang musuh terbesar sepanjang hidupnya Ciu Ksiang, kata Jin Lao Tai Tai Seorang yang pintar pasti mengenal baik musuhnya, pasti lebih dalam mengenal dia daripada teman-temannya, jika tidak demikian, maka dia juga pasti sudah mati Mengapa Jin Lao Tai Tai mengangkat gelas dan menghirup pelan, sudut bibirnya membawakan senyuman yang tidak terukur artinya, dan matanya menunjukkan dia sedang berpikir sangat dalam Ini memang sebuah masalah yang sangat rumit, maka dia harus memilih kata-kata yang lebih tepat untuk bisa menerangkan Mengapa seseorang yang mengenal musuhnya dengan baik, harus lebih mendalam dibandingkan dengan mengenali teman-temannya? Sekalipun jawaban Jin Lao Tai Tai sangat beralasan, akan tetapi juga dipenuhi dengan semacam kesedihan dari ketidakberdayaan Semacam kesedihan dan keengganan terhadap kehidupan Karena akan sangat mudah jika seseorang akan mencelakakan temannya, tapi sangat tidak mudah untuk mencelakakan musuhnya, katanya Sebab itu dia harus sudah sangat mengenal musuhnya, dan baru mungkin mencelakakannya Katanya lagi, seseorang yang paling gampang mencelakakan dirimu, biasanya adalah yang paling mengenal dirimu, orang semacam ini biasanya juga adalah teman terdekatmu Betapa sangat menyedihkannya masalah ini, betapa membuat dilu hati, akan tetapi bagaimana jika kau tidak punya teman? Aku ingat, aku pernah bertanya atau ditanyai pertanyaan sejenis ini, jawabannya sangat sederhana Tidak punya teman, lebih baik mati saja, siapa orang ini tanya susu Maksudku ingin mengatakan, siapa otak utama organisasi ini tidak ada orang yang tahu siapa di Akkata Jin Lao Tai Tai Paling banyak juga kita hanya bisa memberikan sebuah nama pengganti, di dalam dokumen arsip mereka, tokoh misterius ini diberi nama pengganti Anggrek tidak diragukan, susu juga merasa sangat terkejut, karenanya dia juga sudah mulai minum arak lagi, setelah menghabiskan segelas penuh baru bertanya Berapa banyak kalian mengetahui tentang diri orang ini tidak seberapa, kata Jin Lao Tai Tai Kami cuma tahu dia seorang yang sangat teliti dan cermat sekali, dan dengan syuk siangsi ada ikatan rasa dendam yang sulit diuraikan, nenek Jin menghlas nafas Dalam situasi demikian ini, kami boleh dibilang sama sekali tidak tahu apa-apa tentang orang ini Akan tetapi kalian malah menamai dia dengan anggrek betul, mengapa kalian menamakan dia sebagai anggrek susu sepertinya sangat mendesak bertanya Apa hubungan orang ini dengan anggrek Jin Lao Tai Tai yang sudah mulai minum lagi sejak dari tadi, sekarang juga sudah mengganti dengan gelas lainnya yang diminumnya dengan gaya anggun dan sangat nikmat Jin Lao Tai Tai ini, ketika muda tentu seorang perempuan yang cantik, dan sangat terpelajar Yang mengejutkan, Jin Lao Tai Tai yang anggun dan sangat sopan serta tahu adab ini, malahan tidak menjawab pertanyaan yang biasanya selalu dijawab Dalam keadaan umum, menolak menjawab pertanyaan orang dianggap sebagai hal yang kurang sopan, kecuali orang yang bertanya soal ini tidak sopan Pertanyaan yang ditanyakan oleh susu biasa ditanyakan siapapun juga, Jin Lao Tai Tai cuma berkata, dalam kondisi ini, kita boleh yakin, lanah waksian seng ini sangat memahami tsuk si yang si, pasti jauh lebih mendalam daripada pemahaman kita Sebab pemahaman seseorang terhadap musuhnya, pasti jauh melebih pemahamannya terhadap temannya Betul, suara hlaan nafas Jin Lao Tai Tai lembut, seperti awan musim semi di gunung di kejauhan Banyak masalah di dunia memang seperti demikian, bukan saja kita perlu memahami, malah harus menahan, dia dengan ringan lembut memberi tos susu Apalagi perempuan, pemahaman perempuan dan lemah lembutnya, bagi laki-laki, seringkali jauh lebih bermanfaat daripada pedang yang tajam, susu mendadak merasa sangat terharu Ini sebetulnya kata-kata seorang nenek tua kepada cucu perempuannya yang masih kecil, di waktu minum teh sehabis makan nasi, sekarang nenek tua renta ini berbicara hal ini kepadanya Bagaimana perasaan hati seorang gadis yatim piatu yang hidupnya terlunta-lunta, setelah mendengarkan kata-kata semacam ini Jin Lao Taitai berkata lagi, seseorang yang betul-betul bisa memahami begitu mendalam terhadap Syuk Siang Si, bagaimanapun gak akan sulit percaya Syuk Siang Si bisa mati dengan begitu mudah Biarpun orang-orang Jianghu sudah memastikan kematian Syuk Siang Si, mustahil dia percaya, betul, kata Jin Lao Taitai Kecuali kalau dia melihat sendiri jenazah Syuk Si, di kalangan Jianghu sampai sekarang belum ada orang yang sudah melihat jenazah Syuk Si Karena itu dia harus membuktikan hidup matinya Syuk Si, kata Jin Lao Taitai Atau jika dia tidur pun tidak bisa, mati pun juga tidak kera, bagaimana dia baru bisa membuktikan hal ini kita juga sudah lama mempertimbangkannya Aku percaya kecerdasan kita juga tidak lebih rendah dibandingkan dengan dia, kata Jin Lao Taitai Kita juga sudah membuat suatu perencanaan, untuk membuktikan mati hidupnya Syuk Si, katanya, kita percaya, cuma memakai care semacam ini Baru bisa membuktikan kematian Syuk Si, care macam yang mana care macam ini sekalipun rumit, akan tetapi bisa diungkapkan dengan satu kata Kata apa itu perasaan-perasaan, dalam segenap tingkah laku jenis manusia, apakah masih ada yang lebih penting daripada kata perasaan ini? Kadang-kadang perasaan itu sangat lembut, ada kalanya lebih tajam daripada belati tajam Seuap saat bisa membuat orang merasa terpotong-potong dalam ketiadaan bentuk, hanya menyesali mengapa dirinya belum juga mati Lan Hoa Ksian Seng ini kalau bisa sangat memahami Si Yang Si, sudah pasti tahu Si Yang Si sangat menghargai perasaan orang Sekalipun dia sudah memutuskan tidak ikut campur utang-priutang budi dan dendam dunia Jiyang Hu Akan tetapi jika dia mendengar berita ada seseorang yang mutlak tidak boleh mati masuk ke dalam bahaya Pasti mati, dia pasti akan muncul kembali, kata Jin Lao Tai Tai Jika dia belum mati, maka dia pasti akan muncul kembali, jika dia belum juga muncul, maka bisa dipastikan dia betul Betul sudah mati, Jin Lao Tai Tai bertanya kepada Susu, untuk membuktikan mati hidupnya Si Yang Si Bukankah ini kera yang paling baik Susu cuma bisa membenarkan, benar, Jin Lao Tai Tai menghela nafas, aku yakinkah sudah tahu siapa orang ini, Susu juga tidak bisa menyangkal Benar, Hu Tai Hua buru-buru menyela, bukankah tiga orang lebih menjamin daripada satu orang benar, karena itu mereka mencari tiga orang, tiga orang yang di dalam mati si kutu busuk tua mutlak tidak boleh mati, Hu Tai Hua menatap Susu Dari ketiga orang itu kau adalah salah satunya, Susu tidak bicara lagi Jin Lao Tai Tai kembali menghela nafas Karena itu Si Yang Si baru saja bisa berbicara, dia masih belum mati, sebagian alasannya justru adalah kau, Susu kembali menenggak habis satu basarak lagi Siapapun juga tidak tahu, apa yang dirasakannya sekarang di dalam hatinya, akan tetapi setiap orang tahu dia pun seorang manusia juga sedikit banyak akan tetap mempunyai sifat kuadratis sebagai seorang manusia Orang dalam Ji Yang Hu, bukan maunya sendiri, cinta dan dendam sulit ditolak, budi dan dendam tiada habisnya Jikakah sudah bosan dengan kehidupan semacam ini, hanya mati saja Hanya saja ada orang yang mau mati juga sulit matinya Tragedi orang dunia Ji Yang Hu, bukankah sesungguhnya dicari sendiri? Gadis remaja merindukan musim semi, perempuan janda merindukan musim gugur, akan tetapi semacam kepedihan oleh ketidakberdayaan yang betul-betul merasuk ke dalam sum-sum Yang sangat disayangkan, hanya bisa dipahami oleh seorang laki-laki sejati Tidakkah hal ini bukan suatu perkara yang luar biasa aneh? Tidak Tidak menerima direndahkan, tidak diijankan menyesali dan meratapi, tidak mau tunduk, tidak memuntahkan hati yang lela, betapapun juga tidak mengalah Orang semacam ini mengalami segala hal tanpa daya apapun, tidakkah bakal sedikit lebih banyak dibandingkan dengan orang lain? Kebanggaan dan kesombongan ada nilai yang harus dibayar Lan Hua Men Seng menetapkan, asalkan kalian bertiga sudah dalam bahaya kematian, maka Si Yang Si bisa hidup kembali Jin Lao Tai Tai berkata, akan tetapi jika Si Yang Si sudah pensiun, bagaimana dia bisa tahu kabar ini dijawabnya sendiri Sudah tentu dia akan membuai masalah ini menjadi suatu peristiwa kegemparan yang besar terlebih dahulu Sudah tentu dia juga tahu seperti si kutu busuk tua itu, sekalipun sudah pensiun dan mengundurkan diri, telinganya masih lebih tajam dari kelinci Hal ini sepenuhnya sesuai dengan rencana aksi mengat terbang kali ini Hal kedua, untuk menyelesaikan rencana ini, perlu membuat Si Yang Si percaya kalian sudah tak diragukan lagi akan mati Dan selain dia, di dunia ini sudah tidak ada orang lain yang bisa menolong kalian Hal ini sangat sulit dilaksanakan, kata Hu Tai Hua Si kutu busuk tua biasanya selalu lebih pandai daripada setan Karena itu Lan Huak Sian Seng harus memusnahkan kekuatan pokok yang ada di samping murong Menempatkan dia pada posisi pasti kalah, pertempuran mati hidup, yang kalah yang mati Kami sejak awal mula sudah memikirkannya, dalam rencana kali ini Yang menjadi penghalang paling besar adalah Li U Ming Kyu Ksian Seng, kata Jin Lao Tai Tai Jika Li U Ksian Seng belum mati Murong takkan ada aturan mati, maka dia tidak boleh tidak mati Akan tetapi orang-orang dunia Ji Yang Hu semua sudah tahu Jika mau menempatkan Li U Ksian Seng pada tempat kematian Tidak lebih mudah daripada menghadapi Si Yang Si, kata Jin Lao Tai Tai Maka kami juga percaya dia harus punya tentara khusus yang bisa melakukan penyerangan mendadak Pasukan khusus ini, siapa orangnya? Siapa orang yang bisa membunuh Li U Ksian Seng dalam waktu sekejap Mati Jika mau membunuh dia, harus mampu membunuh dalam waktu sekejap Karena kesempatan untuk bisa membunuh dia Hal yang pasti sangat pendek waktunya Sekelebat sirnalah dan selamanya tidak kembali lagi Sekalipun orang semacam ini tak banyak jumlahnya Akan tetapi di dunia ini memang benar keberadaannya Kami semua tidak bisa membayangkan siapa orang ini Maka kami juga menyusun sebuah rencana Rencana mereka hanya satu kata Tunggu Perang yang lama, tidak hanya menguji keberanian dan kecerdasan Juga menguji daya tahan Yang terakhir bahkan lebih penting lagi Pelajaran ini, tidak boleh tidak selalu diingat dalam hati Karena itu kami memilih tempat ini Menunggu di sini Jin Lao Tai Tai tersenyum Sekarang aku baru tahu kelompok kita ini adalah segerombolan berubah tua Tertawa sampai matanya tidak kelihatan lagi Dan karena akhirnya mereka juga menunggu sampai bisa menyaksikan hal yang mereka ingin tahu Dan akhirnya mereka menyaksikan pasukan khusus ini Jin Lao Tai Tai memandang susu dengan tertawa sampai sepasang matanya memicing menjadi dua utas benang tipis Sampai dengan waktu itu, kita baru bisa memahami rencana lanhoa ksian seng ini sampai ke akar-akarnya Katanya Dia memanfaatkan kalian bertiga sebagai umpan Untuk memancing ikan besar ksian si ini Karena dia sudah memperhitungkan Asalkan si yang si belum mati, pasti akan berusaha menolong kalian Sekalipun, tahu bahwa kalian semua juga mau mengambil nyawanya Dia juga akan menolong kalian Hu Tai Hua menghela nafas lagi Seorang yang sepintar seperti si Kutu Busuk Tua Kadang-kadang juga suka melakukan pekerjaan bodoh Titik paling penting dalam rencana ini Sudah pasti ialah bagaimana caranya bisa membuat Shuliuks yang mati Asalkan dia muncul, sudah pasti mati Sekali pukul harus kena, kena ya mati Karena kesempatan kedua kali mutlak tidak ada lagi sekali pukul ini Sudah tentu harus melewati seribu perencanaan dan seratus perhitungan Sama sekali tidak boleh ada kesalahan Akan tetapi tidak peduli bagaimanapun diperhitungkan Di atas dunia ini, barangkali tidak ada orang yang berani berkata bahwa dengan sekali pukul saja Shuliuks yang bisa diterkam dan tewas di tempat Kecuali jika yang turun tangan ialah orang yang tidak terpikirkan untuk diwaspadai Kata Jin Lao Tai Tai, dalam hal ini Murong dan Shuliuks adalah pilihan yang terbaik Katanya lagi, Shuliuks yang menolong mereka Mereka membunuh Shuliuks Kalaupun diberitahukan kepada orang lain Juga tidak ada yang mau percaya Semua orang hanya tahu Shuliuks yang sudah mati Sudah mati setahun sebelum pertempuran ini terjadi Susu terkejut sepenuhnya Rencana yang sepertinya tidak mengandung kelemahan untuk diserang Ketika sampai di tangan orang-orang ini Malahan berubah menjadi tidak tahan satu pukulan saja Dia hampir tidak bisa mempercayai semua ini adalah sebuah kenyataan Lewat cukup lama, dia baru buka mulut dan berkata Jika kalian sudah membuka rencana ini Mengapa tidak langsung membongkar dan memaparkannya keluar Kami tidak berani bertindak gegabah Mengapa karena kalian, Kau, Murong, dan Shulks Aku tidak mengerti Jika rencana dibongkar Maka kalian bertiga tidak ada manfaat dan nilainya lagi Lan Hwa setiap saat bisa membunuh kalian untuk melampiaskan kemarahannya Jin Lao Tai Tai berkata Karena itu siang si bersikukuh untuk bertahan Tidak peduli ada kegiatan apapun juga Harus mendahulukan pertimbangan keselamatan kalian Lanjutnya, tidak peduli dalam keadaan apapun Bagaimanapun tidak boleh membiarkan kalian mati di tangan orang lain sekalipun Sudah tahu kalian hanya umpan juga Susu mengangkat kepala Dia segera melihat orang pendiam yang berbaju biru itu Tidak peduli siapapun melihat dia Bagaimanapun tidak bisa membayangkan perjalanan hidupnya yang penuh aneka gejolak dan ragam kejadian Teman-temannya, pasangan kekasihnya, musuh bebu yutannya, petualangannya, kisah romantis dan kelembutan cinta kasihnya, dan ratusan pertempuran yang berat dengan segala resikonya Dan, setiap hal semuanya bukan sesuatu yang mudah dan biasa Bagaimana orang ini sesungguhnya? Mengapa perjalanan hidup bernyawanya jauh lebih kaya jika dibandingkan dengan sebagian besar orang di dunia ini sejak dahulu kala hingga sekarang? Mengapa Seng pencipta sangat istimewa menjaga dan memeliharanya? Sampai ketika memikirkan perjalanan hidupnya, kemudian memikirkan kemalangan sebagian orang yang sepertinya terjadi sejak kelahirannya Lalu mengenang murong, mempertimbangkan dirinya, susu mendadak merasa sangat marah Seorang putera kemujuran yang hanya merasakan kemujuran, malahan mau berpura-pura mati Susu mendadak berkata dengan suara keras, tidak peduli bagaimanapun juga, kalian sudah berbuat kesalahan Hal-hal apa yang salah kalian tidak boleh membiarkan Liu Xian Seng mati, kata susu Dia juga manusia, juga teman kalian Kalau kalian sudah tahu dah akan dijadikan sasaran korban Mengapa masih membiarkan dia mati di tanganku dengan menyesal sekali Dia berkata, aku percaya dan kalian juga tidak bisa menyangkal Jika kalian mau menolong dia, pasti ada kesempatan, tapi kalian mencoba pun tidak untuk melakukannya Jin Lao Tai Tai dengan santai lea leha malah tertawa Kau memang anak perempuan aneh, katanya Kau sendiri yang membunuhnya, malah berbalik menyesalkan kami Aku cuma ingin bertanya, yang ku katakan ada alasannya atau tidak ada alasan Sudah tentu ada alasan yang kuat, kata Jin Lao Tai Tai Akan tetapi aku juga punya beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan kepadamu Tanyalah, mengapa Liu Xian Seng justru memilih dirimu untuk melakukan serangan mendadak? Mengapa sebelumnya juga sudah membawamu datang kemari? Mengapa dia juga membuat suatu kesempatan yang membuat hatinya sendiri jadi kacau Sekali lagi susu dibuat terkejut Masakah perkara ini juga sebuah perangkap? Masakah Liu Mingqiu juga salah seorang pelaku dari rencana mereka ini? Masakah kematian Liu Mingqiu juga hanya sebuah pura-pura belaka? Susu tercengang dia terkejut memandang mereka Orang-orang ini sesungguhnya jenis orang yang bagaimana? Di dunia ini, masakan tidak ada orang yang bisa mengalahkan mereka? Jin Lao Tai Tai sepertinya sudah melihat apa yang dipikirkan dalam hatinya Sorot metu nenek tua ini memancarkan kelembutan kasih yang mampu melihat sesuatu yang tidak terlihat orang lain Aku sepertinya tadi sudah mengatakan, bahkan aku pun sudah mulai sedikit tidak puas terhadap orang-orang kita ini Mengapa tanya Hu Tai Hua? Karena kita sesungguhnya terlalu canggih, Jin Lao Tai Tai berkata sambil menghela nafas Ada kalanya, bahkan aku berharap ada orang yang bisa menipu diriku satu dua kali Hu Tai Hua jadi ikut tertawa Jika di dunia ini ada seseorang yang bisa menipu nenek tua ini, entah bagaimana pula rupa orang ini Sudah pasti orang yang bukan orang, pasti lebih lucin daripada rubah, lebih canggih daripada hantu Hu Tai Hua bukan saja tertawa, bahkan tertawa keras Jin Lao Tai Tai ikut tertawa menyertainya Sesungguhnya, nenek tua ini sepertinya setiap saat juga bisa tertawa Orang berbaju biru yang pendiam itu juga mulai mengusap hidungnya Bahkan seolah-olah hidungnya pun sudah mengandung nada tertawa Bahkan dalam metu Zhong Yuan Yei di Anhang juga mengandung tawa Akan tetapi susu justru tidak bisa tertawa Wajah tertawa orang-orang ini begitu manis dan begitu akrab Akan tetapi mereka, orangnya begitu menyeramkan Begitu tajam, begitu canggih, begitu pemberani, begitu menakutkan Apalagi ketika mereka sedang berkumpul bersama Keras dan inginnya Zhong Yuan Yei di Anhang, Jin Lao Tai Tai yang berpengalaman dan bijaksana Hu Tai Hua yang pandai tapi kelihatan bodoh Segala pengertian bisa dilahap, ditambah lagi Chu Liu Xiang Kekuatan apa yang bergabung menjadi satu ini Jika dengan kekuatan semacam ini menghadapi satu orang, siapa yang tidak pasti kalah? Mungkin saja hanya Lan Hua yang menjadi pengecualian Karena sampai sekarang, belum ada orang yang tahu siapa itu Lan Hua Bahkan susu juga tidak tahu Sayangnya kumpulan kita sebagai rubah tua, masih ada hal-hal yang tidak mampu kita kerjakan Kata Jin Lao Tai Tai Sampai dengan batas sekarang ini, kami masih belum tahu sesuatu apapun tentang Lan Hua Ksian Seng ini Bahkan apakah dia laki-laki ataupun perempuan tidak kami ketahui Nama lengkap, umur, jenis kelamin, status sosial, riwayat keluarga, mugong, sama sekali tidak diketahui Berebut menang di medan peperangan, memerlukan tahu diri sendiri dan tahu pihak lawan Baru bisa memenangkan setiap pertempuran Seratus kali perang, seratus kali menang Akan tetapi segerombolan orang seperti mereka ini Menyambut musuh dalam ketidaktauan sama sekali Jika bukan dimaksudkan mencari mati sendiri Tentulah terlalu yakin mengandalkan kemampuan diri sendiri Terlalu yakin pada kemampuan diri sendiri Sesungguhnya ialah mencari mati saja Apakah mereka bisa merupakan gerombolan semacam ini? Tidak Pasti mutlak bukan Mereka bukan terlalu percaya diri Melainkan punya keyakinan mutlak terhadap diri sendiri Jin Lao Tai Tai menyipitkan mata, tertawa dan berkata Kami cuma tahu satu hal, katanya Kami pasti bisa menemukannya, tidak peduli bagaimana orangnya Kami pasti bisa menemukannya, bagaimana dengan sekarang ini Susu tidak tahan untuk tidak bertanya Sekarang kalian siap melakukan apat syuliuksi yang pelan-pelan mendatangi Satu-satunya hal yang ingin ku kerjakan sekarang Masih tetap hal yang itu, katanya Menolong murong dan ksiummu, dalam situasi seperti sekarang ini kau masih mau pergi menolong mereka Betul prinsip syuliuksi yang belum pernah berubah selamanya Susu percaya Dia percaya apa yang mau mereka kerjakan pasti bisa terlaksana Akan tetapi dia tidak mampu membayangkan bagaimana mereka mau mengerjakannya Hidup matinya murong dan syul-syul hubungannya sepertinya bukan lagi cuma urusan mati hidup dua orang bernyawa Akan tetapi semacam masalah moral dan keadilan Semacam janji kesetiaan mati hidup Susu menyaksikan keteguhan dari wajah syuliuksi yang Yang terpikir dalam hatinya ialah satu kalimat Syuliuksi yang tetap juga adalah syuliuksi yang Sudah barang tentu prinsip syuliuksi yang tidak akan berubah Segala kesulitan dan marah bahaya tidak mungkin bisa menghalangi idealismenya Sekalipun masuk kuali air mendidih dan menerjang bara api Asalkan dia memutuskan untuk menempuhnya Kakinya tidak akan ada setengah keraguan apapun juga Apalagi sekarang, situasi segala hal Hampir semuanya tidak ada yang ditutup-tutupi Seluruhnya berada di dalam genggaman kelompok orang ini Mereka boleh dengan bebas leluasa mengalahkan musuh dan meraih kemenangan Song Yuan Yee Dian Hong, Hu Tai Hua, Jin Lao Tai Tai Ditambah dengan Syuk Siang Si yang serba nomor satu Dalam kecerdikan, kekuatan, keberanian, siasat dan kekuasaan Dia bisa menobilisasi kelebihan dan keunggulan seuap orang Untuk bisa menunaikan tugas penyelamatan ini Menunggu, bukan saja siasat yang mereka pergunakan Malahan juga rencana mereka Menunggu, bukan saja membuat mereka bisa melihat jelas umpannya Yang paling penting ialah Mereka mungkin sekali memergunakan masa penantian ini Melengkapi dengan suatu pengaturan yang lebih teliti dan cermat Susu mendadak punya suatu pemikiran yang aneh Syuk Siang dan sekelompok orang ini Sepertinya bukan hanya mau menolong Murong dan Mumu Mereka bahkan sudah berniat mencuri Mencuri dua nyawa orang ini dari tangan dewa kematian Sekalipun dia tidak tahu mereka akan mulai dari mana Akan tetapi dia percaya dalam kepastian penuh Mereka tidak akan merebut dengan kekerasan Bahkan mereka akan menyelesaikan perebutan ini sebagai semacam seni Susu menceca paraknya, dalam hatinya sangat tergetar Sekalipun dirinya berada dalam Jianghu Sekalipun dia sudah mendengar hati setia dan langkah kepahlawanan seorang Chul Yuxiang Akan tetapi kisah dan berita yang cenderung kabar angin itu tidak ada kaitannya dengannya Tapi tidak demikian dengan keputusan kali ini Orang yang mau ditolong oleh Chul Yuxiang dan teman-temannya itu Bukan saja ada hubungannya dengannya Bahkan dia sendiri hampir bisa dianggap sebagai salah seorang tokoh pelakunya Meskipun baginya jelas, aksi yang diatur oleh Lan Hua Men Seng Hanya untuk membuktikan satu hasil Ketiga orang yang semuanya berada di dalam proses pembuktian itu sebagai umpan pancing Suatu tanda bakal stop dalam suatu permufakatan busuk Akan tetapi dia sudah menetapkan tidak bakal menyesal lagi Bahkan di dalam hati kecilnya merasa sedikit kuas Karena dirinya sempat berperan sebagai pelaku yang dijadikan perhatian orang banyak Jika dikatakan ada rasa sesal dan benci Itu adalah karena dia Sekalipun di dalam keseluruhan masalah memerankan suatu lakon Akan tetapi sedari awal tidak pernah tahu bagaimana lakon cerita ini dimainkan Dan bagaimana akhirnya ditutup Coba kalian katakan Kematian Liu Mingqiu Apakah suatu kepura-puraan yang lain? Suatu perangkap yang dipersiapkan untuk suatu tujuan tertentu Susu bahkan kelihatan agak kesal dan marah Karena dia tidak bisa mengerti situasi keseluruhannya Siapapun tidak ada yang bisa menjawab pertanyaanmu itu Kata Jin Lao Taitai Karena Liu Mingqiu sudah mati Sedangkan orang mati tidak bisa berbicara Sudah tentu Orang mati tidak bisa berbicara Jawaban ini Sama dengan tidak memberikan jawaban apapun Kematian Liu Mingqiu Kalaupun mengandung suatu permufakatan busuk Tidak mungkin bisa dibongkar sekarang ini Karena suatu pertarungan adu kecerdasan masih baru saja dimulai Kedua belah pihak sedang tegang ibarat anak panah berada di atas busur yang terbentang penuh Malah setiap orang mengemban banyak rahasia Banyak rahasia yang tidak ada caranya ditebak tembus Kartu AS ini Seringkali justru adalah tombak pembunuh yang sebetulnya Sambil menunggu kenyataan sebenarnya terungkap jelas Yang juga adalah saat penentuan menang kalah dan hidup matinya Terima kasih telah menonton!